Bapak, hitungannya dapat kiloan atau seperti apa? Tergantung Pak, kadang-kadang ya tergantung penghasilan juga sih, memang ada kadang-kadang 10 kilo gitu, ada yang 15 kilo gitu. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu Bapak bisa dapat, Pak Bapak tergantung sampai 10 kilo. Bapak bisa dapat kupah berapa tuh Pak, satu hari itu? Tergantung juga sih, tergantung penghasilan. Tergantung penghasilan, biasanya berapa satu hari itu? Ya biasanya sama, kadang-kadang 15 ribu, 25 ribu. Masalah apa? Eh, kenapa? Eh, kenapa? Aku mana jatuh? Astagfirullahaladzim! Iya, iya, ada pembaman, pembaman, wassatih, ada pembaman. Hati-hati, hati. Ini ibunya itu ya? Iya. Ini kan rumahnya ya? Bapak, bu. Ibu kenapa ini, bu? Pasal enak. Di mana nih? Kalau emang belum bisa bayar, ini karbis saya cita aja ya. Kita bawa satu. Sama-sama enak. Mas, mohon maaf sebelumnya. Mas dari mana? Saya dari warga sini, Pak. Bawa ini buat apa? Mau bawa ini buat apa? Ini buat jaminan. Jadi kalau misalnya dia belum bayar, mendingan saya bawa. Ntar saya jual. Tadi kan ada yang datang ke sini. Iya, dia ngaduk kemarin. Tapi tadi kesepakatannya mau dijual dulu. Habis dijual, nanti pendapatannya berapa, nanti di-store-in buat keamanan. Mendingan jualnya sekarang aja. Gitu. Tapi ini kan belum bisa dijual. Kita lagi nyortir-nyortir dulu. Bapak bisa tunggu dulu ya, kali ya? Ya udah. Bagi pada begitu, mendingan kami aja dah. Jangan dulu, Kak. Jangan dulu kayak gini. Kan ini mau di-sortir dulu. Jangan dibawa dulu, jangan. Nah, nggak bisa kayak gitu dong. Nggak bisa kayak gitu. Iya, ngerti. Tapi kan ini mau. Hei, 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 hei. Oke, sama-sama, Sete. Bawa di rumah. Selamat. Rumah-umah akan di-sebut. Patu-tang lagi. Saya, saya, saya. Saya, saya. Saya, 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 saya. Tiga. Pak, boleh ngasih sebentar, Pak? Sini, Pak. Pak Sayuti, ya? Ya. Betul, ya Pak Sayuti. Betul, ya Pak Sayuti. Betul, ya. Ya. Mas Bayu, terima kasih udah ngantar, ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Ya, Pak. Ya, Pak. Kenalin sebelumnya saya, Bobi Maulana. Ya, kenalin dulu sebelumnya. Nah, jadi kelihatan saya tahu nih, Pak Sayuti, ya Pak. Saya ini bekerja di pabrik pengolahan limbah sampah. Ini saya lagi mencari pemasok. Bapak, ini lagi nyari-nyari sampah, Pak. Iya, nyari-nyari sampah. Ya, bota-bota plastik gitu, ya. Plastik-plastik yang bisa didaulang lagi, Pak, ya. Iya, didaulang lagi. Ini, Pak, boleh, Pak, sambil kerja aja, Pak, sambil sekalian saya mau nanya-nanya, Pak, ya. Iya, iya. Bapak, nggak, keberatan kan, Pak? Saya ngajak-ajak ngobrol, Pak. Iya, iya, boleh. Bapak, ini di sini kerja di jam berapa sampai jam berapa sampai jam berapa sampai jam berapa sampai jam berapa, Pak? Dari jam 7 sampai jam 5 kadang-kadang. Jam 7 sampai jam 5. Pagi sampai jam 5 sore? Iya, sore. Wah, ini pakai sepatu bot, deh. Tim, minta sepatu bot, dong. Ini sepatu, ya? Masih. Nah, ini kan emat, nih, nyaman. Pak, ada ini, Pak. Saya mau ikut ngambilin juga. Bapak, hitungannya dapat berapa kiloan atau seperti apa? Tergantung, Pak. Tergantung, Pak. Tergantung penghasilan juga sih. Emang ada kadang-kadang 10 kilo, ada yang 15 kilo, gitu. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu Bapak bisa dapat, tergantung, tergantung sampai 10 kilo. Bapak bisa dapat kupah berapa tuh, Pak? Satu hari itu? Tergantung juga sih, tergantung penghasilan. Tergantung penghasilan. Biasanya berapa satu hari itu? Ya, biasanya, Pak. Terang-terang, 15 ribu, 25 ribu. 15 ribu, 20 ribu? Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore? Dengan tempat seperti ini, Bapak cuma dapat 15 ribu, 20 ribu. Betul, ya. Sudah mungkin sudah terbiasa, Pak. Sudah terbiasa, ya, Pak. Keluarga anak ada berapa, Pak? Anak tiga. Tiga? Iya. Anak tiga, lumayan. Pertama umur berapa, Pak? Udah 25. 25 tahun, sekarang sekolah, atau? Sekolah sudah sampai, sudah nunda sekarang. Oh, enggak. Tuzia orangnya. Mana? Tadi yang di atas, no. Oh, Kang, boleh ke sini sebentar, Kang? Iya. Yuk, naik, yuk. Kalau nggak sampai. Kalau, Kak, akan ke situ saja saya yang ke sana deh. Iya, oke. Uff, enggak, enggak. Ini yang alam, enggak. Ini yang alam, enggak. Ini yang alam, enggak. Kang? Iya. Lari dulu, saya bubi. Kan, namanya siapa? Aset. Oh, Kang Aset. Bantu Bapak. Iya. Katanya sudah berhenti dulu sekolahnya. Iya. Terakhir sampai kelas Bapak. Sampai kelas 2 SMP. Abis itu enggak sekolah lagi sampai sekarang. Pilih buat bantu Bapak. Selain Kang Aset, ada siapa lagi anak? Yang dua lagi umur berapa? 14. 14 tahun, yang kedua. Yang ketiga? Tiga sudah hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Masih sekolah, tapi yang dua lagi ya? Yang masih sekolah lagi. Sekolah lagi. Masih, enggak sekolah sih. Sekolah TK, Pak. Oh, iya. Yang ketiga masih sekolah TK. Kalau yang kedua? Yang kedua masih sekolah. Yang kedua masih sekolah. Masih sekolah. Yang mana rumahnya itu? Oh, di sini. Oh, persis di pinggir sawah ya? Benar ya. Yang mana rumahnya? Ini rumahnya. Oh, di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Emang tiap. Kemana? Assalamualaikum? Tolong! Masalah ke dalam rumah. Eh, kenapa? Itu mana jatuh? Astagfirullahaladzim. Iya, iya. Ada pembekan. Dia ada pembekan. Masalah. Hati-hati-hati. Pembekan. Ini ibunya itu ya? Ya. Berarti ini kan rumahnya ya? ini gimana kejadiannya kok bisa kayak gini lagi nandur jadi kalau pencur ini bisa ngobatin ya ya mudah-mudahan aja ya Kak enggak terjadi pembongkak ini aku panik ya makasih ya makasih ibu kalau sehari-hari nandur iya nandur sehari dapat berapa pun 15.000 15.000 seharian itu sini kalau selalu kayak gini itu udah nggak ada makan nggak ada ya seadanya aja cukup-cukupin Ibu mau dibantu masuk ke dalam ya kalau Ibu ini enggak apa-apa kayaknya emang susah jalannya seliput kok iya bu coba yuk pelan-pelan ibu ya iya iya seininya aja sama obatnya ya dek maaf ya gue ya 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 enggak apa-apa nomornya kayak ini Oh di sini Pak bagian nyortirnya Oh kalau Bapak selama kakak siap kerja begini Bapak pernah sakit pak jalan juga enggak bisa jalan pak makanya Iya pernah sakitnya jalan Iya kenapa tuh kecapkan dari Pak kalau Bapak lebih sakit nggak ngasih berarti yang rusih iya aduh banyak ya Pak jatah saya bagian saya mana jatah saya poin ini wilayah sini saya yang jaga tapi belum belum ini nya belum terjelas gimana kapan dong iya kan selama-malem saya yang jagain semua apa semua yang pemulung ini pada bayar saya jatah oh tapi kalau oh gitu kalau Bapak uang kabarnya tapi ada udah dayurannya Pak ada seminggu berapa kalau boleh tahu ya paling Rp30.000 seminggu Rp30.000 seminggu Rp30.000 seminggu kalau ini Pak nggak bisa nih Pak soalnya teman-teman di badai ini Pak kemudian Bapak sekarang ini dibawa dijual nanti langsung bayar ke saya uangnya gimana ya mudah-mudahan ter kalau ini udah selesai ya udah berarti nanti ini balik lagi ya saya ya makasih Pak ya ya selamat sama tuh kalau dibayarin buat keamanan Bapak nggak dapet uang dong hari ini ya tergantung juga sih tapi kadang-kadang ada ada juga habis harang ada lebihnya sedikit gitu daripada saya nggak bisa kerja lagi tapi kalau lebihnya cuma sedikit Bapak pulang ke rumah buat masakan istri gimana dong ayo saya juga bingung gimana nih kalau emang belum bisa bayar ini karbis saya cita aja ya kita buat satu sama-sama enak mas mohon maaf sebelum mas dari mana saya dari warga sini Pak bawa ini buat apa mau bawa ini buat apa ini buat jaminah jadi kalau misalnya dia belum bayar mendingan saya bawa ntar saya jual tadi kan ada datangnya ada yang datang ke sini iya dia ngaduk kemarin tapi tadi kesepakatannya mau dijual dulu abis dijual nanti pendapatnya berapa nanti di story buat keamanan mendingan jualnya sekarang aja gitu tapi ini kan belum belum bisa dijual kita lagi nyortir-nyortir dulu Bapak bisa tunggu dulu ya kali ya ya udah daripada begitu mendingan kami aja dah jangan dulu kan jangan dulu kayak gini kan ini mau di shortir dulu oh jangan-jangan dibawa dulu jangan ya nggak bisa kayak gitu dong nggak bisa kayak gitu ya kan ini belum bayar Iya tapi kan tapi kan ini mau hei-hei-heiii-heiiii-heiiiii-heiiiiiiiii-heiii-heiiiii-heiii-eiiiii-eiiii-iiiii Banyak orang yang kayak gitu? Banyak. Nah, tadi kan udah datang satu keamanan. Iya. Udah gitu kita bilang mau dijual, datang lagi yang lain. Emang selalu seperti itu? Iya, enggak. Kebanyakan. Yang kedua, yang pertama. Bapak enggak lapor, Pak? Enggak, enggak bisa gimana. Iya, enggak bisa gimana. Ibu sendiri tinggal di rumahnya udah berapa tahun, Bu? Ada ke sini, lima tahun. Lima tahun? Oh, sebelumnya tinggal di? Di sini sama emang orang tua dulu. Oh, numpang sama orang tua. Baru akhirnya lima tahun bangun rumah ini. Iya, bikin rumah ini. Tapi tadi dari saya pintu masuk, masuk, lihat cuma ada satu kamar. Iya. Ibu, ibu, bapak, anak tiga. Iya. Di sini semua? Tidur di situ tuh. Oh, di depan tadi ya? Iya. Oh, itu bukan ruang tamu, itu buat tidur. Bukan, iya. Di sini yang tidur siapa, Bu? Saya sama Itoh. Oh, ibu sama Itoh. Sama, itu bapaknya. Sama bapaknya. Ini, Bu Mami sebenarnya punya impian apa, Bu? Impian saya pengennya kalau punya uang, pengen dagang, gitu. Pengen usaha dikit-sedikit, bantu suami, gitu. Penghasilan suami enggak cukup? Enggak cukup. Buat makan juga seadanya. Pengen kayak orang-orang bagaimana carinya. Kalau itu kamar mandi? Iya. Kamar mandi? Kayak gitu, Bu, kalau mandinya. Mandi semua? Kalau buang air, gimana? Ikut numpang. Oh, numpang. Jadi ini khusus mandi aja. Kamar mandinya lihat ya, saya. Tempatnya. Air ambilnya dari? Dari orang tua minta. Oh, minta. Jadi, ibu enggak punya air bersih? Iya. Kalau mau mandi harus minta dulu? Iya. Dan ini bawah tuh enggak ada keramik ya? Enggak. Tanah ya, Bu. Jadi setiap ibu mandi becek dong semua? Gitu, nih. Ini, nih. Iya. Jadi, hatar lagi dong, Bu? Pakai itu. Kadang ada kosennya, kakinya. Kakinya hatar lagi kena tanah? Iya. Buse, numpang cuci tangan ya? Ya Allah, Bu, ada kucing. Ini kucing minum di sini? Iya. Lah, ini kucing ibu? Iya. Lah, jadi ini air buat mandi buat minum dia juga? Enggak, kalau ini diiniin lagi. Oh, ya ampun. Bu, ini saya cuci tangan aja. Rembes lagi, basah lagi sini, Bu. Iya, tempatnya kayak gini bagaimana? Berarti tiang mandi, Bu. Enggak bisa bersih banget dong. Kotor lagi, kotor lagi. Bagus, nih. Punyaku lebih panjang. Tidak main, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, iya, iya. Ini anak, Pak? Iya, iya. Ini anak, Pak. Oh, ini adek yang paling kecil. Ini yang? Ini temen-temennya. Oh, tetangganya temen-temen. Oh, iya. Halo, kenalnya saya, Bobi. Iya, saya temennya mereka. Oh, iya, iya. Iya, lagi di tim mainan. Oh, gitu. Yang nomor dua? Oh, iya. Oh, iya, 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 iya. Ini tuh pengen sini, ya. Ayo, sini. Ayo, sini. Ayo, amusin deh. Ayo, ayo. Oh, ada yang takut. Raku-raku-raku. Raku-raku-raku. Ini baru, baru banget ya, Jepang, ya. Iya, barusan. Tadi lagi, baru sampai sini, saya. Yang ini anak saya, itu si Aset. Oh, ini Aset. Iya. Iya. Terus kenalin lu, Bu, saya, Bobi Maulana. Ya, makasih. Pak, kenalin. Ya, Bobi. Ya, makasih. Ini saya dari pabrik keolahan, Mbak Sampah. Iya. Oh, ini suami ya, Bu? Iya, suami. Kenalin, dari tadi saya sama ibu. Saya lagi, ini, Raffi. Saya mau lihat hasil kerjanya bapak, kualitas-kualitas sampah untuk didaura ulangnya juga saya mau cek. Sampai ke sini, tadi baru sampai, ketemu sama Mas itu, Ayah. Iya. Sama Mas ini, terus tiba-tiba berubuh ininya. Iya, betul. Kalau kita berdua, Pak, emang ada misi sosial ya, makanya lagi nyari, nyari tahu tentang ibu-ibu dan anak-anak yang ada di desa ini. Oh, gitu. Asal, ibu. Wah, ibu merepot ini. Iya. Enak, ini kayak gini masakan, ibu. Mbak takut, lho. Halo, ini yang nomor dua. Ini yang nomor dua. Oh, iya, 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 iya. Dari mana ini, ibu? Dari les sama temannya. Oh, gitu. Iya. Di sepulah. Iya. Uang les. Iya, silakan duduk. Namanya siapa? Angel. Siapa namanya? Angel Angel. Angel? Angel. Boleh, silakan Angel. Boleh, silakan Angel. Boleh, silakan. Makan, iya, berkah. Makan, iya, bisa. Dari makan, iya. Amin. Makan, iya. Yuk, kita makan. Makan, iya. Ibu, silakan. Iya, udah makan. Kak Asep. Iya. Kak Asep. Ini tuh Bapak suka bikin mainan dari kardus. Iya. Sama Kak Asep buat itu, ya? Iya. Bapak sering, Pak, bikin mainan gini buat itu. Sering? Sering? Baik. Keinginan Kak Asep sama Bapak seperti apa? Boleh Kak Asep sampein? Pengen-pengen. Saya kaya orang. Pengen ngembahin orang tua. Bungu sampein. Kadang-kadang orang nggak ada. Makan juga kadang-kadang nggak. Kadang-kadang ada, kadang nggak. Kadang-kadang nggak. Pak, ini sama satu lagi kalau misalkan saya kemaleman, saya boleh lupa kisir hati, Pak? Boleh. Boleh, ya? Boleh, ya? Ntar pagi saya izin Pak Bid mau laporan sama bos saya. Bener nih, Pak? Boleh. 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 Boleh tidur saya gampang di mana aja. Tapi penting izin dari Bapak dulu. Amin. Boleh. Boleh. Siap, siap. Yuk. Itu tuh gampang nangis tuh karena trauma ya? Iya. Trauma itu, Mak. Jadi, karena waktu itu rumah rubuh. Iya. Jadi dia kalau ada bunyi-bunyi dikit dia takut? Iya, takut. Oh. Takut dia, Mak. Terus kalau misalnya lagi tidur gitu, kalau dia ketakutan gimana? Bangun, nangis. Tengok sono. Oh. Malam kayak apa? Lene. Iya. Kalau Angel sendiri, tiap hari nyetrika atau enggak selalu? Enggak. Kadang-kadang. Oh, kalau ada orderan gitu. Biasanya kalau misalnya nyetrika dibayarnya per baju? Atau kiluan? Kiluan. Oh, kiluan. Kiluan berapa ya? Kiluan, satu kilo. Satu kilo, sepuluh ribu. Hmm. Terus nanti ini termasuk Angel anterin lagi ke rumahnya gitu. Iya. Tadi kakak dengar dari ibu, Angel itu sekarang SMP kelas 3. Iya. Itu dibiayain sama? Dibantu-bantu sama nenek sama adek-adek saya gitu. Jadi semua patungan ngebantu supaya Angel tetap sekolah. Masya Allah. Aduh. Ada nggak yang pernah ngejek Angel gitu? Ada. Oh ya? Iya. Nanti kami kelari yang enggak mampu gitu. Bersabar ya? Iya. Wih. Tapi tidur semalam banyak nyamuk juga. Eh, nyamuk iya. Iya. Ibu. Ibu, sini besar ibu. Angel. Bangunnya udah pagi banget. Iya, jadi gini. Bu Angel sini deh. Eh, Bapak mau dipasang. Oh, oh, oh. Oh, itu lagi ini ya. Oh, mau dipasang kardus emang. Nanti kalau hujan malah. Ini bocor lagi. Mungkin gua sementara kali, Pak. Oh, sementara. Gua sementara. Dulu. Oh, biar nggak jatuh lagi ya. Iya. Iya, jadi. Saya tuh semalam. Saya kan abis bantuin Angel. Nyetrika. Terus pas semuanya udah tidur. Ibu tidur. Angel tidur. Saya tuh nggak bisa tidur. Jadi saya. Inisiatif pengen ngelanjutin kerjaannya Angel. Saya nyetrika. Eh, semalam tuh. Ada yang golong bajunya. Golong. Jadi sebelumnya saya minta maaf banget. Ya, nanti kalau saya harus ganti uang saya ganti. Kalau harus ganti bajunya nanti saya harus minta maaf ke orangnya juga. Saya minta maaf. Gitu ya. Tapi untuk sementara ini kebetulan saya ada baju baru. Siapa tahu bisa ngeganti yang golong. Ya. Silahkan Bapak, Ibu kalau mau lihat. Ini bajunya dicek tuh. Masih baru kok. Coba. Iya, nggak apa-apa. Ibu lihat dulu. Ibu lihat. Coba lihat dulu. Ibu kak. Selamat rumah Anda akan dibedah oleh bedah rumah lagi. Ibu. Ibu. Selamat ya Bapak. Ibu. Angel. Selamat. Makasih. Pasukan. Siap. Pasukan. Siap. Ambil talinya. Ayo ambil. Sebelumnya saya matikan dulu kakak siap. Sudah siap ya. Masa izin sudah siap. Warga siap semua. Siap. Bantu hitung ya. Kita mulai dari. Dua. Dua. Sato. Salah! 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 Mari kita mulai menghitung mundur dimulai dari 3, 2, 1, buka dirinya Alhamdulillah Assalamualaikum selamat datang di rumah baru Selamat datang di rumah baru Selamat datang di ruang tamu rumah Anda yang baru Gimana Pak Bu suka ruang tamunya? Alhamdulillah Alhamdulillah Coba Angel bisa ambil foto di depan? Yang ini? Yang bawah Yang rumah sebelum Nah itu Coba Bapak lihat Pak Bapak sama Ibu masih ingat rumah selamat Ini rumah yang kemarin Kita taruh di ruang depan supaya Setiap Ibu Bapak melihat foto ini bisa selalu bersyukur Atas apa yang sudah Ibu Bapak dapatkan saat ini Kita punya Wede Mari tepuk tangannya Alhamdulillah Luar biasa Terima kasih Sama warga-warga sini Sudah ada blender juga Alhamdulillah Alhamdulillah Apa yang tim Wedah rumah belikan itu Mengharuskan Bapak dan Ibu untuk mengeluarkan biaya lebih Tiap bulannya Maka dari itu kita berikan modal usaha sebagai Modal tambahan untuk membayar atau melengkapi pelengkap-pelengkap yang sudah kita berikan Supaya Ibu para videonya lebih naik lagi menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warokwa Amin Alhamdulillah 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 Amin Sudah melihat isi rumah Sudah ada kenangan-kenangan terakhir dari kita ya Ada semua yang mau kerjanya Makasih Yang pasti kita semua cuma titip rumahnya dirawat Dijaga Rasti juga mau mengingatkan bagi siapapun Kalau anda ada yang mengaku-ngaku nih Dari tim Bedah rumah lagi atau dari MNCTV Mengatasnamakan Bedah rumah lagi tapi meminta sejumlah uang atau biaya Itu namanya penipuan Karena yang namanya Bedah rumah lagi tidak pernah meminta biaya sepeserpun